Tak lantas menghapus kewajiban kita dalam mengarahkan hidup mereka, namun bagaimanapun mereka hanyalah anap-anap. Banyak hal tadi pahami para santri kecuali setelah jadi alumni, sayangnya sudah terlambat jika disadari setelah lulus nanti. Akibatnya, banyak alumni pesantren menyesal kenapa baru saya sadari, setidaknya itu yang dialami penulis. Inilah perlunya sering nasihat supaya anak-anak santri tidak menderita penyesalan yang sama. Berikut nasihat untuk anak di pesantren. Mungkin Ananda merasa sedih, kecewa, bahkan kesal. Kenapa masuk pondok pesantren? Atau orang, penjara suci. Gak enak, gak asyik, gak sebebas sekolah di luar. Di pondok, tidak bisa main gadget, apalagi sosial media. Ananda perlu tahu alasan kenapa dikirim ke pondok pesantren. Bukan ayah bunda tak sayang, justru ini bentuk cinta orang tua. Dengan segala kekurangan fasilitas dan prasarana pesantren, itu tempat terbaik untuk pendidikan. Dari sana banyak lahir, ulama, dan tokoh bangsa yang berperan untuk umat Islam dan negeri tercinta. Itu harapan ayah dan bunda. Jadilah orang besar yang hatinya dipenuhi ilmu dan bermanfaat luas. Di pesantren, masa mudamu tak akan habis akibat lalai bermain. Karena memang bukan untuk itu kita diciptakan. Ketahuilah, setiap kita diciptakan dengan tujuan dan tugas. Ayah mencari nafkah dan memimpin keluarga. Ibu berawat rumah tangga. Sementara tugasmu di usia ini adalah belajar. Demikian jalan jihadmu. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Sejatinya ia sedang jihad. Di jalan Allah sampai ia pulang. Hadis Riwayat At-Tidimis Jangan kau sia-siakan jalan panjang ini dengan sedih, galau, dan angan nge-game. Yakinlah, berpisah dari orang tua, bukanlah kesedihan. Ananda tak akan pernah sendiri. Allah selalu bersamamu. Kami pun di rumah rizu, bangga, dan akan selalu mendoakan. Jangan pernah galaukan apapun yang telah lalu atau yang belum terjadi. Serahkan kepada Allah. Yang penting, engkau berusaha. Sadarilah. Ananda, galau ataupun tidak, semuanya akan tetap berlangsung. Seriuslah saat belajar. Karena waktu senggang untuk santai bermain, pasti datang. Tabahlah. Bukankah kita sedang berjihad? Sungguh, tak ada jihad yang main-main. Semoga Allah memberimu hidayah. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami berikan petunjuk. Suruh Allah bersama orang yang berusaha. Sekali lagi, di Pondok Pesantren, engkau tak akan sendiri. Ada banyak anak yang juga merasakan apa yang kau rasa. Lihatlah, mereka tak gusar, tak risau, dan selalu gembira. Bersahabatlah dengan mereka. Isi hatimu dengan mengambil hikmah dan manfaat dari sesama santri. Tawang-tawalah. Perkenalkan dirimu awalan. Dan jangan pilih-pilih teman. Bisa jadi yang miskin. Ilmunya lebih banyak. Sangat mungkin yang hitam lebih bijaksana. Yang kelas bawah pun tak menutup kemungkinan lebih soleh darimu. Jangan berteman karena fisik, harta, siapa bapaknya, atau dia orang luar negeri. Semuanya masa depan umat ini. Jadilah bagian dari cerita hidup mereka. Bantu kesulitan mereka. Siapa sangka di antara ribuan yang kau kenal, Kelak, salah seorang menarikmu dari neraka. Pegang erat nasihat orang tuamu ini. Belajar di pondok pesantren hanya sementara. Jauhilah perbuatan zalim. Jangan kau bermusuhan. Memukul orang atau bullying menyakiti teman. Hindari konflik sejauh mungkin. Jika kau salah, segeralah minta maaf. Jangan malu. Jika kau meminjam, segera kembalikan. Jika kau mampu bertahan dari berhutang, maka lakukan. Kau tentu tak mau terbebani rasa bersalah kelak setelah alumni. Minta maaf setelah lulus dan berpisah. Akan sangat menyulitkan. Kau tolong보다 sedang. Terima kasih.